Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya masih hujan-hujanan kita di Pasar Tasikiden Tanah Abang ya masih becek-becekan tuh ya ibu ya becek-becekan ya hujannya nggak berhenti guys ya hujan awet hujan awet hujan awet ini ya dari semalam ya kita sekarang melipir lagi ya ke kegang 2 ya kegang 2 kanan nih pernah saya belum di video sebelumnya ya nih toko istana ya tuh produksi yang bahan armani sil ya ada yang komentar minta direviukan di toko sebelahnya ini ya toko rasaki nah produk abaya-abaya warna hitam nah ini persis di depan toko istana ya kemarin ada yang komentar lupa saya namanya ya minta direviukan ini toko rasaki jaya rasaki nah ini tuh ya rasaki ini produk-produk terupdate dari toko rasaki gamis abaya ada warna putih juga ya kan rata-rata hitam ya rata-rata hitam ya nih ini model outer nih ini model outer dicari nih biasanya nih ya ini model outer produk yang pertama ya kita review ini mix seruti sama jersey ya bahannya ya seruti mix jersey ya nih dalamnya jersey ya jersinya juga ada bordir tuh jersinya ada bordir ini untuk yang outer ya nih outernya nih ya kalau outer itu terpisah ya jadi luaran dia kayak kardigan gitu guys jadi ada tali nih ya ada tali ini ini outernya bahan seruti ya seruti babydoll tuh ini bordir nih sampai ke arah ke tangan ya bordirnya ini untuk jerseynya ya di ujung tangan ini di pergelangan tangan nih ada bordir juga untuk jersey untuk innernya untuk innernya ya nih ini di inner juga ya jadi modelnya kayak buka pintu tapi ini pakai outer ya ini udah pisa terpisah gitu guys ya ini kena harga berapa Kang yang outer 165 rata-rata harga segitu ya kalau rasaki ya ada yang 150 termurah ada 150 paling mulai 150 yang model mana Kang itu seriannya yang saya kirim ini terbaru eh ini model terbaru harga 150 ya coba lihat ini bagus nih bordirnya nih yang cengok ya cengok ya cengok ya cengok ya cengok ya cengok ya ini model buka pintu juga ya ini sama ya bahannya seruti babydoll mix jersey ya ini terbaru yang harga termurah ya 150 ribu tuh ya ini bordirnya cakep ya tuh bordirnya pas dibuka pintunya tuh dibuka pintu nah ini model kedua 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 yang cengok ya cengok ya 150 ya nih tuh yang 150 ribu ya oh ini 160 ini 160 ya ada payet-payet soalnya tuh ya nambah 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 biaya tuh ada payet-payet itu dua lapis ya ini bukan outer tapi ya masih nyambung tuh modelnya di coak gitu tuh tuh ya nih bordirnya cakep tuh di dada ya ini sama Kang ya seruti mix itu juga ya seruti mix eh itu jersey ya yang ini ini bukan outer juga bukan ya nyatu juga ya tuh ini juga cakep nih bordirnya tuh ini cakep ya bordirnya toko rasaki rasaki yang serangan kena berapa Kang 180 yang mana modelnya yang captain oh yang captain nih yang captain guys ini terbaru juga barangnya lagi kosong ya barangnya lagi kosong ya Captain model ini ada ya yang ini ready ya terus lagi produksi juga kan Kang nah ini model karton guys ya ini tuh ya kayak kalong jadi untuk keluarannya nih jadi dia nyambung juga ya bukan outer ya Kang ya ini nyambung yang juga sama seruti mix jersey ya nih inernya jersey tuh jadi dia masuk ke sini tangannya tuh ya luarnya kaptannya ini tuh kaptannya ini bahan seruti ya ini untuk luarannya ya nih dia bukan bordir tapi dia motif-motif payet-payet gitu ya motif payet nggak ada bordirnya nggak ada bordirnya ya cuman payet untuk khusus yang model kaptan ini tuh payetnya sampai ke samping ya sampai ke bagian tangan ke arah bagian tangan ya 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 modelnya busui friendly ya tuh slating slating busui friendly dan ini model yang kedua hanya beda di motif-motif payetnya ya hanya beda di motif payet ya untuk mode bajunya sama ya mode bajunya kaptan sama seruti babydoll mix jersey ya dalamannya jersey nih ya dalamannya jersey tapi ini jerseynya tebel guys ya tuh jerseynya yang tebel ya jerseynya tebel berat ya jadi nggak kerawang ya masih slating busui ya slating busui friendly jersey ya ini untuk model kaptannya nah ini ada lagi satu lagi nih model kaptan masih di payet-payet ya dia nggak ada bordir kalau untuk yang kaptan hanya di motif payet aja ya nih payet-payetnya di tengah sama ya ini kombinasi sama ini juga jersey ya jadi ada tiga model kaptan yang dipersiapkan untuk menyambut lebaran ya di toko rasaki untuk abaya warna hitam ya abaya warna hitam guys ya nah ini di innernya nih ada eh oh ini 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 tuh bukan inner ya ini jadi dia nyambung inner sama inner sama luarannya ini nyambung guys ya jadi nyambung tangannya nih langsung ke sini tuh ya tangannya nih jersey nih di pergelangan tangan ini jersey dan ininya seruti jadi disambungin ya di pergelangan tangan ini dia nyatu tuh ya ini ini pergelangan tangannya jersey tuh tuh nyatu kayak gini tuh tuh ya di ujung-ujungnya tuh ada Swarovski tuh ya di sekeliling di sekeliling ujungnya ya tuh ya ini model-model yang eh kaptan ya yang yang dipersiapkan untuk menyambut lebaran ya kurang lebih enggak sampai dua bulanan lagi kali ya lebaran ya kurang lebih dua bulanan lagi lah lebaran ya sekarang tanggal 2 Maret 2 Maret ya sekarang ya tanggal 2 Maret ya ini kita review yang model ini belum di review tapi karena hujan nih guys ya ini desek-desekan ya tuh ya hujan masih gerimis ya tuh ya ini model yang selanjutnya nih kita review tuh Kang yang ini kena berapa yang ini 15 juga ya tuh yang ini harga 150-an ya 150 ribuan ya sama ya bahan ya saya jersey mix seruti ya yang ini nih ini berapa yang ini ini utang bukan bukan ya masih nyatu ya ini harga 160 ya berarti harga dimulai dari 150 ya 150 terus 160 termahal itu kaptan karena kaptan itu pemakaian bahannya dua lapis full ya tuh ya ini termahal harga berapa tadi 200 ya 200 ribu untuk kaptan nah ini harga harga 160 ribuan yang ujung berapa 15 15 itu 15 malah bordirnya lebih banyak bordirnya ya ada model putih-putih ini model apa nih nih udah putih itu kaptan juga ya Oh iya ini ini udah lama ya model ini ya aku aku udah pernah lihat udah pernah review nih model ini ya ini model kaptan juga ya jadi usus untuk kaptan itu enggak ada bordir ya dia hanya menggunakan kaya-kaya ya kaya-kaya ya ini ini ready stock guys ya ada warna marun juga tuh ada warna marun selain marun ada lagi warna putih warna marun tapi yang mendominasi warna hitam ya warna hitam juga isiah tuh ya stop stop kalau untuk ukuran kan MLXL oh ada ya ada ukuran dari mulai dari MLXL double XL double XL paling gede berapa LD LD 115 LD nya double XL oh 115 yang 118 yaitu paling gede ya double XL untuk 118 tapi karena dalamnya jersi ya jadi melar gitu ya terus ukuran kalau harga itu ya harga-harga grosir kan ya minimal pembelian berapa kan bebas satu bisa ECR ECR bisa ECR bisa ECR bisa harga sama naik harga sama ya di ECR boleh boleh ke kamera boleh tuh abangnya ha hai ye ye ie ie kecilanya tempat이야 gini kan keliatnya elsewhere ha 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 hopefully too ya kalian bisa ECR dengan harga y'g sama ya TikTok Rasaki Toka Rasa tiyah ha 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 Bisa ECR harga yang sama kalau lewatnya ah layanin ngecer layanin ya net ada online shop enggak selain WA Sofi Lazada enggak ada online shop hanya lewat WA tiktok enggak ada tiktok enggak ada jadi online shop ya toko rasaki hanya lewat ya guys ya nanti saya share nomor WA nya ya untuk kalian yang berminat mau datang langsung ke toko rasakijaya yang ini ya yang saya sud sekarang ini berada di Gang 2 ya Gang 2 ke kanan persis di depan toko ini toko istana ya persis di depan toko istana ya Gang 2 ke kanan udah mau ke ujung ya tahu kalian yang tidak bisa datang ke Pasar Pasikideng ya boleh banget dicatat nomor WA nya Sok mangga di share nomor WA nya kan yang disitu atau nomor siapa yang mau di share 08 57 75 11 75 515 75 11 berapa 75 11 48 35 ya 08 13 87 19 95 14 95 14 jadi ada dua nomor ya ada dua nomor yang yang saya share yang saya share nih oh iya satu lagi si Akang itu pengen di share juga nomornya guys berapa kau Ayo Ayo Gara si Akang berapa 085 317 64 0046 ya itu yang itu ya tuh orangnya yang itu tuh ya ini yang ini tuh ya rasaki itu ada beberapa cabang ya ada beberapa cabang di Pasar Tasikideng ada tiga ya ada tiga cabang di Pasar Tasikideng ya ini orang-orangnya banyak tuh terserah tuh mau pilih yang mana tuh tuh ya hahaha ini enggak pilih guys hahaha 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 oke guys ya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya memberikan informasi yang positif pastinya untuk kalian ya sampai ketulangan saya di video selanjutnya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hahaha hahaha musik 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 musik